salam sahabat yudki nanti kini dan nanti kini menabur yang baik nanti menua yang baik kini menabur yang buruk nanti menua yang buruk kita mau bahas satu tema 16 bahaya pacaran waduh ternyata bahaya tidak hanya di lalu lintas tapi 16 bahaya pacaran apa itu 16 bahaya pacaran dampak buruk pacaran jelas sangat tinggi teman guys harus dipertanggungjawabkan sampai di pelaminan lebih baik membatasi diri berpacaran agar kita bisa mengarahkan dan mengfokuskan energi untuk menggali potensi dan menemukan passion dalam hidup ini berikut efek negatif pacaran yang tidak disadari oleh banyak anak muda yang pertama pacaran hanyalah kerjaan terong yang dicabein untuk dilahap saat itu juga artinya berpacaran di masa sekolah murni cinta monyet dari seorang yang merindukan kasih sayang yang selama nih hampa yang kedua beresiko membuatmu semakin menjauh dari Tuhan padahal dialah yang selama ini mengisi lubuk di hatimu sehingga kamu berbahagia yang ketiga pacaran itu mengikat kehidupanmu kamu mau hidup terikat wah tanda seru keempat berpotensi hubungan dengan orang tua jadi renggang begini nih kalau pacar nyungsep dalam kehidupan kita kelima tanpa disadari dan memang secara tidak langsung buat selisih paham dengan orang tua gedekatan dengan orang tua jadi renggang komunikasi sudah tidak lancar lagi keenam beresiko lebih terluka dan galau siapa sih yang tidak pernah sedih dengan pacaran secara tidak langsung kamu telah menambah resiko untuk lebih terluka dan bersedih mana ada pacaran yang mulus-mulus saja tujuh pergaulan tidak berkembang pasangan tentu tidak suka kamu lirik sana lirik sini bicara ini itu sama orang lain terutama lawan jenis delapan teman itu-itu saja otomatis kamu cuma punya sedikit teman karena waktu sebagian besar diberikan untuk bercengkrama dengan pasangan sembilan waktu belajar tidak maksimal otomatis waktu belajarmu terganggu belajar tidak fokus deg-degan terus ingat dia terus dikit-dikit kontak dia telpon dia kesepuluh pengetahuan dan wawasanmu tidak berkembang kebanyakan bergaulnya dengan orang itu-itu saja yaitu pacarmu mau jalan kemana-mana juga dengan itu-itu saja yaitu pacarmu kalau begini terus bagaimana bisa berkembang kepribadiannya sebelas lebih boros bahaya dari pacaran sudah pakai uang orang tua dibuat foya-foya untuk pacar apa hidup hidup begini apanya yang bisa dibanggain tanda tanya dua belas kita dibaksa mengerti seseorang pasti butuh proses panjang yang menyakitkan dan berliku-liku untuk melakukannya padahal masih banyak hal yang lebih penting untuk ditekuni tiga belas ketergantungan sosial namanya juga pacaran pasti pengen lagi pengen lagi ketemuan lagi jalan lagi curhat lagi pas mentok putus aja pasti ogah banget tuh untuk jomblo lagi kasratnya harus cari lagi yang baru lagi pacaran lagi mulai lagi dari nol empat belas pikiran yang masih sempit bercabang-cabang fokus menggapai cita-cita dan asa jadi kabur karena apa yang ada dalam pikiranmu bagaimana untuk menyenangkan si dia lagi lima belas bahaya dari pacaran perjuangan untuk mempertahankan kemesraan padahal ada ketidakcocokan dimana-mana beriseko menimbulkan stres kebutuhan akan kemesraan sementara kemesraan yang disebutkan adalah murni hanya hawa nafsu terus meningkat dari sekedar jalan berbarengan kemudian pegangan tangan lalu berpelukan lagi-lagi dielus-elus akhirnya berciuman ujungnya buka-bukaan sampai gitu-gituan hei sadarilah bahwa pacaran itu syarat pacaran itu syarat dengan yang namanya hawa nafsu berdua-duaan dengan pacar sama artinya memanas-manasi nafsu ujung-ujungnya terbakar nafsu libido meningkat karena tiupan angin sepoi-sepoi yang meningkat sahwat waduh 16 saya kasih tahu sebuah rahasia hidup hidup bersama dengan orang lain penuh dengan ketidakcocokan dan pertentangan di sana-sini apalagi umur tidak jauh beda dan tidak ada lagi yang mau mengalah satu dengan yang lain oleh karena itu dibutuhkan seks untuk menyelesaikannya ini jebakan yang berbahaya lah orang pacaran cuma mau membebani hidup dengan memaksakan diri dan berusaha mengerti satu dengan yang lain ya sahabat Yudkin nanti itu kurang lebih resiko berpacaran bahaya berpacaran tentu tidak semua setuju ada yang bilang enggak banyak kok yang hal positif kami baik-baik saja itu kan tergantung orangnya saja bagaimana dia bisa membawa diri ya silahkan saja berargumen karena saya hanya menyampaikan bahaya dari pacaran kalau teman-teman mau menyebutnya apa keuntungan dari pacaran ya silahkan silahkan saja ya kalau hal positif kan bagus cuman yang tadi dijelaskan adalah bahaya dari pacaran jadi prinsipnya adalah setiap tahapan itu ada waktunya biarlah kita punya prioritas dalam hidup karena hidup ini adalah pertanggung jawaban kalau pacaranmu itu menimbulkan banyak hal yang negatif maka berhentilah fokus dulu kan pacaran itu biasanya memang proses mau menikah nah kalau masih jauh ya konsentrasi belajar menggapai cita-cita mengembangkan diri semaksimal mungkin waktunya mengembangkan diri waktunya menggapai cita-cita dipakai buat pacaran pengembangan dirinya tidak terjadi cita-citanya buyar masa depannya suram jadi semua itu ada waktunya ya jadi firman Tuhan berkata pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik kalau pacaranmu itu membuat dampak buruk dan memang banyak dampak buruknya kalau memang belum usianya belum matang belum dewasa maka berhentilah dan ingatlah selain keindahan pacaran yang kau rasakan ada 16 bahaya dari pacaran kalau kau lupa ulang lagi dari awal dengerin lagi audio ini shalom sahabat yudki nanti kini dan nanti kini menabur yang baik nanti menua yang baik kini menabur yang buruk nanti menua yang buruk amin